gak mungkin kamu gak tau ini dan disini terlihat ya erik yang sangat marah kepada neneng dan sepertinya erik sangat tau ya kalau neneng ada sangkut pautnya dengan semua ini iya pak dan ini adalah episode tadi malam ya tentu saja kita seneng banget ya melihat ketugasan erik pada neneng neneng memang sudah sangat keterlaluan dan memang bagusnya ditegasin seperti ini apa dari dan kalian bisa lihat ya bagaimana neneng yang berkata-kata sambil rada-rada takut tentu saja neneng tuh takut banget ya mau jujur sama erik tetapi karena erik terus menekan neneng pun jadi takut ya akhirnya neneng pun mengatakan semuanya kepada erik dan akhirnya neneng pun mengatakan kalau obat itu dari purina ya tentu saja disini erik tuh syok banget ya ternyata biang gerok dari semuanya ini adalah benar-benar mama rina dan kalian bisa lihat ya erik begitu marah kepada neneng kemudian erik pun memberikan peringatan keras kepada neneng iya pak dan pastinya neneng saat ini sangat ketakutan ya karena erik bisa-bisa akan memenjarakannya tetapi neneng berusaha membela diri dia hanyalah seorang pembantu yang disuruh majikan neneng gak tau apa-apa tetapi tetap aja ya erik itu udah gerem banget walaupun neneng berkata-kata seperti itu tetap aja neneng bersalah karena telah membantu mama rina dan memang harapan kita neneng ini segera dipenjara ya neneng dan juga mama rina karena kita semuanya udah gerem banget ya dengan kelakuan mereka dan sekali lagi neneng membela diri semua ini adalah perintah majikan yang gak mungkin dia tolak tetapi tetap aja ya erik sangat marah pada neneng kalian bisa lihat bagaimana ekspresi erik ketika menatap ke arah neneng ya tentu saja neneng pun jadi geder yang ngeliatin erik yang lagi marah seperti itu tetapi tentu saja kita semuanya seneng banget ya melihat erik yang begitu tegas seperti ini memang neneng itu bagusnya dikerasin seperti ini ya karena neneng itu udah ngeluncak nah tentunya kita juga seneng banget ya akhirnya kejahatan mama rina diketahui oleh erik ternyata disini mama rina tuh bener-bener ingin menyingkirkan sorah ya nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutan tertawan hati hari ini pada hari kamis tanggal 25 april 2024 sepertinya bakalan semakin seru ya jadi kalian harus stay tune terus bagaimanakah nanti dengan mario dan juga alia apakah mario akan bisa mendapatkan maaf dari alia kemudian bagaimanakah dengan erik apakah erik akan maju setelah alia menutup rapat pintu hatinya untuk mario simak kelanjutan tertawan hati hanya di sctv dan jangan lupa terus dukung gugocoba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye selamat menikmati